Dipersembahkan oleh Pak Suryamin dan juga Pak Sarman Pak Suryamin sejauh ini gambaran umum Mungkin sudah sekitar 75 persen data yang masuk Seperti apa pemataannya Pak? Ya 75 persen Tetapi Untuk daerah-daerah Yang menjadi sentra ekonomi Ini Yang kami Perkirakan Ini akan banyak usahanya Yaitu di Jawa Tentu kalau Sumatera, Sumatera Utara Kalau di Sulawesi, Sulawesi Selatan Kemudian Sumatera juga ada Batam Dan juga ibu kota-ibu kota provinsi Nah ini yang kami Perkirakan yang paling banyak Dan sekarang sedang kita Kita intensifkan Kita turunkan bantuan-bantuan Untuk mengeroyok Mengeroyok wilayah-wilayah itu Karena kalau Jakarta ini potensi Jakarta pusat-pusat perdagangan Pusat-pusat pertokohan Itu harus kena semua Jadi kalau dari sisi jumlah kami belum bisa Belum bisa Memetakan Memetakan Karena setiap hari Pencacahan Atau pendataan itu jalan Kemudian ada yang sudah selesai Meng-entry Ada monitoring Ada setiap menit Bisa gitu Yang 75% Siang kemarin Tapi gambaran saja 10 tahun yang lalu 2006 Kita ini menghasilkan 22,6 juta usaha 22,6 juta usaha Itu secara keseluruhan Secara keseluruhan Di luar sektor pertanian Saat ini Nah Padahal 10 tahun sebelumnya Oke Itu hanya 16 juta Oh ini Ini gambaran 20 tahun yang lalu 10 tahun Itu 6 juta Nambahnya Nah kalau sekarang Belum tahu lah kita ya Kita tinggal nanti Mungkin enggak Sampai Kira-kira Tapi kita lihat Berapa lama sih pak Nanti Murahan data ini Kita tahu ya Hasilnya Jadi gini makanya Mohon gitu ya Respon Dari respon ini Secepatnya Dan yang benar Karena kami mempunyai Dua target Yang kita sudah set Yang pertama adalah Pidato presiden Tanggal 16 Insya Allah Secara total Saja dulu Berapa ada usaha Di Indonesia itu Oh 16 Agustus 16 Agustus 16 Agustus Tapi setidaknya Nanti kemudian Kedepan akan ada Data-data baru Yang setelah hasil Nah akhir tahun Akhir tahun Kita akan selesaikan semua Informasi yang tadi Saya sampaikan Nama perusahaan Apakah cabang Apakah dia Tahun mulai berproduksi Kapan Pengusahanya juga Laki-laki perempuan Kita tanya loh Tapi sejauh ini Apakah sedikit Ada gambaran Mengenai bagaimana sih Pertumbuhan jenis usaha Di Indonesia sendiri Pak Sudah 10 tahun nih Apakah memang Kedinamisannya Ataupun juga struktur ekonominya Memang sudah Lebih signifikan Begitu pak Tentu Tentu ya Berkembang terus ya Berkembang Tapi nanti berapanya Nanti kita lihat lah Saya kalau BPS kan Maksud saya kalau BPS Harus ada angkanya gitu ya BPS gak boleh memprediksi Memprediksi Nanti yang Inflasi aja Kalau tidak sampai Nanti Besok mau dirilis Jam 2 malam saya Masih gitu Pairnya banyak BPS kan Kemudian Nah Jadi Terus ini 10 tahun yang lala 10 tahun sekali Ini juga jangan diartikan Bahwa setelah ini Terus gak ada Kegiatan apa-apa lagi ya Tapi 10 tahun itu memang Jangka waktunya lumayan Pak Itu apakah datanya Cukup update Bagi Menjadi panduan Bagi pengusaha Begitu misalnya Pak Ya gini Setelah didapatkan Hasil sensus Sebenarnya Untuk tahun besok Itu ada survei Yang lebih dalam Survei Berdasarkan Kerangka yang sekarang Yang sudah kita Update 10 tahun yang lalu Nah dari situ ada Survei-survei rutin Bahkan Untuk perusahaan Menengah besar Seluruh sektor Itu kita data lagi Secara lengkap Tapi hasil surveinya Nanti bagaimana Artinya Pengusaha Kemudian menggunakan Data Tidak menjadi bingung Pak ada data sensus Ada data survei juga Data surveinya Surveinya survei tahunan Ada survei bulanan Untuk melihat Perkembangan Selama 10 tahun Itu dari bulan ke bulan Kan harus ada Untuk Pemerintah Untuk dunia usaha Untuk melihat Pertumbuhan ekonomi Untuk melihat Tapi memang Efektifnya Sekali 10 tahun Tidak bisa Kemudian dipersihkan Saya sudah Kayak pengusaha ini Karena kan Gini Pak Di Indonesia kan Ada 3 sensus Ada 3 sensus Sensus pertanian Dan sensus ekonomi Nah sekarang kan Kalau Pertumbuhan ekonomi ini kan Kalau kita juga Dinamika Pertumbuhan ekonomi dunia Regional Asia ASEAN Sampai Indonesia Ini kan harus Selalu menyesuaikan Kalau 10 tahun Kayaknya terlalu lama Pasar kan merasanya Seperti itu Sebagai pengusaha Mungkin gak ya Katakanlah ini Sekali 5 tahun Tapi lebih spesifik Kenapa Pak Lebih lama Artinya apa Ya itu saya katakan tadi Kan bahwa Dinamika pertumbuhan ekonomi ini Kan selalu Berubah-berubah Setiap saat Harga minyak dunia aja Kan bisa Setiap saat bisa berubah Nah maksud saya Maksud saya misalnya gini Mungkin gak sekali 5 tahun Tapi Dibagi gitu Jadi misalnya Untuk UKM Oh ini kan keseluruhan nih Seluruhan kan Dari yang besar Sampai yang kecil Itu semua Bisa gak Pak Dipertimbangkan Ya nanti kita pertimbangkan Mungkin saja Mungkin saja Karena memang kalau selama ini Apalagi dengan IT sekarang yang lebih canggih Lebih canggih Emang dulu kita melibatkan cukup petugas cukup banyak Sehingga waktu juga banyak Karena kita harus mendata populasi yang tadi Kalau sensus penduduk 250 juta dari rumah ke rumah Itu gampang ya Ya mengerahkan orang banyak Mengolahnya Tapi sekarang Mungkin sih Memungkinkan Karena kita sudah punya IT Ya IT Apa yang canggih Sekarang kami juga Untuk survei-survei yang besar Yang triulanan Yang semesteran Yang tahunan Kita sudah mulai Menggunakan CAPI Dengan CAPI Computer Assisted Personal Interview Oke Tetapi lagi-lagi Respon dari responden Di sini menjadi Itu sebenarnya yang memperlamat ya Pak Meskipun secanggih-canggihnya Teknologi ya Tapi mungkin gini juga Mungkin ke depan memang Pak Tapi usul aja Usul sebagai masukan kepada BPS Kedepan memang Saya rasa IT ini sesuatu yang tidak bisa kita hidari Ya kan Karena kadang-kadang Secara psikologis Mbak Pero Kan bisa aja Kalau orang pemerintah BPS ini kan juga dianggap pengusahakan orang pemerintah kan Orang pemerintah datang Men-interview Kadang-kadang mereka juga kan Mau jujur juga gimana Ya kan Jadi ada ketakutan Gimana-gimana sih Pak Nah sekarang gini Mungkin gak Tapi ini kesedaran ya Mungkin gak bahwa ke depan Kedepan Bahwa sensus itu berbasis IT Oke baik Tinggal katakanlah dari BPS Kirim semua daftar pertanyaan Oke Ya Baru Pengusaha balik lagi Oke Kita jawabin segmen itu Kita masih ada segmen Jangan habisin di segmen ini Bersama-sama bersama kami di Special Dial Kami kembali sesaat lagi Kami kembali sesaat lagi Kami kembali sesaat lagi